Pemilihan Kepala Desa untuk tahun 2021 untuk 15 desa dan 2 desa PAW dianggarkan sekitar 700 juta. Pihak PMD SOS telah meminta petunjuk kepada Bupati Lebong melalui segda bahwa Pilkades di tahun 2021 akan diselenggarakan secepatnya. Namun, terdapat dua masalah yang sedang dihadapi yaitu pandemi COVID-19 yang menghalangi Pilkades gelombang ketiga di tahun 2020 kemarin. Sehingga tertunda sampai 2021 ini. Untuk Pilkades tahun ini kita dianggarkan sekitar 700 juta rupiah. Yang pasti bahwa di Kabupaten Lebong itu digunakan untuk Pilkades 15 desa. Kemudian dua desanya lagi adalah PAW. Jadi pastikan bahwa kita ada sekitar 700-an juta yang dianggarkan untuk Pilkades. Pilkades di tahun 2021 ini akan diselenggarakan secepat mungkin. Tetapi ada dua permasalahan yang kita hadapi sekarang yaitu yang pertama adalah karena adanya pandemi COVID-19 kita tidak bisa melaksanakan Pilkades gelombang ketiga di tahun 2020. Kemudian akhirnya tertunda menjadi tahun 2021. Di sisi lain tentang kejelasan regulasi penyelenggaraan dan hal lainnya masih dalam proses konsultasi. Pemdesos meminta petunjuk apakah akan menetapkan perda baru atau cukup diatur oleh peraturan Bupati kebupaten Lebong. Dalam beberapa hari ini, paling lambat sampai minggu depan, pihak Pemdesos akan membahas mengenai Pilkades pada tahun 2021 ini. Yang menjadi permasalahan adalah perda Pilkades itu sudah lewat masa waktunya. Kita meminta menuju kepada Bapak Bupati Nanti Melalui Senda bahwa bagaimana teknis pelaksanaan Pilkades di tahun 2021 apakah memang harus menetapkan perda baru atau memang cukup diatur oleh peraturan Bupati kebupaten Lebong. Jadi dalam beberapa hari ini mungkin kita akan membahas paling lambat mungkin insya Allah minggu depan kita akan membahas karena kita akan membahas besok waktunya mepet kemudian sementara di hari Jumat kita memang libur jadi kita tidak bisa di hari Jumat kita mungkin di minggu depan kita sudah bisa pastikan bahwa pelaksanaan Pilkades ini bagaimana sebaiknya agar secara hukum nanti tidak bermasalah di kemudian hari. Dari Tubai, Rega Saputra, Lebong TV melaporkan.